hai guys kembali lagi di channel aku selamat malam disini jam setengah 12 malam tapi majikan ku lagi sembayangan di luar guys gak tau ini tuh sembayangan apa aku kurang tau dan ayo kita liat guys ya di depan yuk sembayangan pakai lampu juga ya tadi udah nyalain dupa itu majikan ku pada-pada sembayang itu pakai lampu ini kabelnya guys ya dari dalam terus nanti bakar dupanya disini majikan ku di dapur guys suasananya malam guys ini ya setengah 12 ini dari jam 11 tadi ya belum selesai nah yuk guys masuk dulu ya dingin di luar nah oke guys udah masuk ya ini nanti nungguin setengah jam paling nanti jam 12 baru bakar dupa habis itu terus istirahat ya tadi abang juga telpon pulang lembur jam 11 ya telpon bentar terus dia lagi masak mau makan lapar katanya aku kurang paham guys sembayangan apa ya soalnya kan tadi sore majikan ku bikin bolu katanya buat sembayangan malam terus katanya kalau gak sembayang malam sembayangannya tuh pagi sekitar jam 5 jam 6 gitu cuman kan kalau jam segitu kan takutnya terburu-buru ya pagi guys jadi majikan ku sembayangannya malam aja gitu guys ya itu paling nunggu setengah jam lagi nanti baru bakar dupa ya telepon abang dulu guys ya sayung kamu ngantuk katanya pengen makan kamu makan apel doang yaudah ini udah mau jam 12 kamu bobo ya belum selesai majikan ku nanya kamu baru lembur pasti capek yaudah yaudah bye 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 nyenyak ya bubuknya ya yaudah bye bye besok telepon lagi ya matinya udah matiin bye 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 halo senso ciawa kawanan hai guys tadi majikan ku masuk kamarku katanya jangan nungguin dia ya soalnya sembayangannya sampai jam 1 katanya nah terus aku disuruh tidur guys ya soalnya disini udah mau jam 12 nih tuh guys jam 12 ya kurang 5 menit tadi abang juga udah pamitan tidur ya disini udah malam jadi aku juga mau tidur guys ya oke sekarang waktunya untuk istirahat besok gampang sambung lagi ya guys ya enaknya juga udah tidur tuh guys ya eh tapi aku mau balik badan nenek dulu ya kasian nanti kalau aku ketiduran sampai pagi nenek belum tak balik badan jadi kami dame balance 6 buah tutul enaknya kita kasih ini guys biar gak dingin soalnya malam ini bener-bener dingin banget lehernya juga kita kasih anduk biar gak kedinginan ya udah tidur terus aku waktunya untuk tidur ya buka jaket guys ya biar gak sumpah padahal dingin banget banyak tak nyalain pemanas ya guys ya takutnya nanti malam kebangun kedinginan mau tidur jangan lupa pasang alarm guys ya disini udah jam 12 kurang 2 menit pasang alarm dulu jam 6 lewat 27 menit ya udah soalnya kalau gak pasang alarm besok pagi gak bisa bangun aku guys soalnya biasanya kesiangan ya kalau gak pasang alarm udah nah oke guys ya ini aku udah selimutan jadi selamat malam gampang besok sambung lagi hai guys selamat pagi aku baru aja nyuapin nenek bubur terus udah tak kasih obat juga nah sekarang neneknya udah kenyang ya sama eneknya ngeliatin aku guys nah ini sarapan pagiku guys ya ada roti telur sama kopi eneknya udah minum obat ini tadi nah terus ini pisang goreng kemarin guys ya sale nanti mau ngambil berapa biji buat sarapan ini aku udah ngambil pisang gorengnya guys ya sale jadi sarapan pagiku kayak gini sama kopi ayo sarapan guys ya bismillahirrohmanirrohim minum kopi dulu biar seger panas mantul ini kopi taiwan sama kopi vietnam kita jadiin satu ya jadi aku kalau bikin kopi satu gelas ini dua bungkus guys ya biar kental rasanya ya ayo sarapan guys ya ini salehnya kalau bahas aku saleh ya nih enak banget guys manis banget orang taiwan tuh sama pisang gak terlalu tergiur guys ya jadinya setau orang taiwan tuh pisangnya dimakan kalau udah matang dimakan gitu aja sih gak ada yang namanya pisang digoreng apalagi bikin kayak gini ya itu tuh kalau mereka gak tau ini roti apa ya bentuknya lucu ya warnanya pink cukat aku setiap hari makannya roti terus terus gak lupa sama telurnya oh dalemnya guys dalemnya ada selai oh selai strawberry guys baunya wangi ya ini selainnya tuh selai rasa susu tapi bau strawberry gitu enak banget telur kemarin tuh ada yang DM aku ngirimin telur guys ya katanya gini kak aku tuh ngilar kalau kakak lagi makan telur hitam aku bikin sendiriku gak jadi gimana ya guys aku cara cara mau menjelasin kalian padahal gampang banget asalkan kalian tuh masaknya lama bukan lama sih direndam lama gitu ya yang penting tuh airnya banyak menutupi ini telurnya terus kalau udah mateng yaudah dimatiin tinggal diamin aja nyampe satu malam itu juga bakalan meresap kok guys ya nih ini tak gigit ya hmm dalamnya nyampe cukat-cukat gini ya dalamnya gak putih gitu loh maksudnya terus rasanya kenyal kenyal hari ini panas banget guys tuh mataharinya gede alhamdulillah ya semangat kalau panas tapi udaranya tetep dingin guys semalam aja juga dingin banget nyalain itu pemanas ya ini kemarin gorengnya tepungnya tuh gak dikasih apa-apa ya tapi manis banget emang pisangnya udah enak malis enak enak selamat menikmati dan Alhamdulillah Habis guys Satu biring, tiga macam Alhamdulillah, kenyang ya Nah jadi oke guys ya Untuk vlog kali ini cukup segini aja Aku mau nguli biasa Jadi terima kasih banget buat kalian Tolong jangan lupa like, komen juga juga Bye bye